Hai baik untuk yang kali ini saya mencoba mengangkat tema yang lainnya yaitu masalah pola pikir saya menyampaikan ini bukan berarti kemudian pendapat saya yang paling benar ya tapi lebih kepada saya ingin menceritakan bagaimana agar kita lebih bisa menerima pendapat orang lain nah ini saya ceritakan ketika saya dan beberapa rekan-rekan lain yang masuk dalam kegiatan sains terbuka Indonesia ketika kami berargumentasi dengan berbagai pihak baik sesama dosen maupun sesama dosen yang sekarang sedang menjabat posisi tertentu juga kalangan non-dosen kalangan non-dosen ini misalnya pihak industri kemudian masyarakat umum kemudian ya itu berlaku juga di luar negeri yang kami yang terjadi adalah begini masing-masing pihak termasuk pihak kami tentunya mempunyai insting pertama kali adalah untuk mempertahankan pendapatnya yang mana sangat wajar ketika seseorang itu ingin mempertahankan pendapatnya atau pendapat kelompoknya gitu nah demikian pula itu demikian pula di pihak yang lain ya itu adalah insting pertama yang menjadi masalah adalah ketika ada soundtrack di belakang jadi ini saya sekarang ada di tepi danau yang lain intinya sering terjadi kondisi saling mempertahankan pendapat buddhito yang mana itu wajar karena setiap pendapat pasti sudah diperjuangkan oleh masing-masing pihak yang jadi masalah adalah mungkin dalam kasus konteks kami ya dalam hal ini adalah salah keterbukaan dalam science tinggal sekarang bagaimana kita bisa menilai bahwa satu pendapat itu lebih banyak restriksinya dibanding pendapat yang lain juga bahwa satu pendapat mungkin lebih bisa atau lebih mengakomodir berbagai hal atau lebih luas nah ketika kita kita berhadapan dengan dua hal yang seperti itu menurut saya ya ini juga karena saya dan beberapa dari kami yang masuk di dalam tim science terbuka memang sudah terbiasa untuk berkomunikasi dengan pihak-pihak yang ya memang pihak-pihak itu juga tidak pernah membangun restriksi atau membangun banyak dinding begitu nah karena itu kami melihat bahwa ya memang dalam percakapan itu seharusnya begitu ya kan terutama dalam kita membangun sesuatu bahwa kita harus apa ya mengakomodasi banyak perbedaan terutama ketika science yang sekarang kita lakukan itu mayoritas memang dibangun didominasi oleh bidang-bidang ilmu tertentu yang sifatnya lebih ke physical science lebih ke kuantitatif begitu sementara kita harus menyadari bahwa science itu di awal-awal dulu itu juga dibangun oleh orang-orang yang bekerja di bidang itu yang sering kita lupa kadang-kadang nah jadi saya sendiri dalam saya menyampaikan hal ini juga dalam rangka mengingatkan diri saya sendiri juga orang lain di sekitar saya setidaknya kita perlu mendengar kita perlu mendengar terutama hal-hal yang belum pernah kita dengar karena pasti itu batasnya sangat jelas antara sesuatu yang hampir setiap hari kita dengar dengan sesuatu yang baru-baru ini saja kita dengar nah setelah kita berkenan menerima atau mau menerima maka langkah selanjutnya adalah bagaimana mengkritisi begitu mengkritisi apa yang kita dengar tersebut dengan berdasarkan dari apa yang kita pahami kita berjuang keras untuk itu mencari atau mengkritisi hal-hal yang tadi yang baru kita dengar tadi berdasarkan apa yang sudah kita tahu kita paham nah selanjutnya adalah selanjutnya adalah kalau ini sudah memerlukan kebesaran hati ketika apa yang kita pahami itu memang belum bisa menjelaskan atau merasionalkan atau juga mampu mengkritisi apa yang baru kita dengar tadi karena selalu ada penjelasan dari pihak yang berlawanan ya maka sudah saatnya memang kita merevisi apa yang kita sudah pahami jadi bukankah itu yang terjadi di sains jadi ketika sudah tidak cukup lagi pengetahuan untuk menjelaskan sesuatu berarti memang harus diakui bahwa pengetahuannya memang belum cukup nah jadi kurang lebih seperti itu intinya saya ingin mengingatkan diri saya sendiri terutama dan juga anda yang melihat video ini bahwa ya telinga harus dipakai karena memang ada dua dua kali lebih banyak harus dipakai dibanding mulut yang memang kita hanya punya satu kurang lebih seperti itu yang mudah-mudahan saya bisa mengikuti apa yang saya sampaikan sendiri karena seringkali saya, kami terutama, itu sering menghadapi berbagai pihak yang alih-alih mendengar tapi hal yang dilakukan adalah bertahan dulu gitu seolah-olah apa yang kami sampaikan itu akan berujung kepada menyalahkan atau menghilangkan atau merubah apa yang sudah mereka bangun padahal untuk konteks yang sekarang kami sedang berjuangkan adalah kami tidak ingin mengganti, mengubah itu tidak ingin, kami ingin memperluas jadi dari apa yang sudah ada sekarang kami ingin memberikan masukan bahwa itu harus diperluas nah ketika akan diperluas maka pola pikir atau perspektifnya kan harus sama dulu ya cara pandangnya harus sama dulu ya bahwa dengan perluasan itu akan membawa ke sesuatu yang lebih baik nah kemudian ketika semua itu sudah dilakukan kemudian baru kita bergerak ke komponen yang lain misalnya komponen pengumpulan data, komponen penilaian tapi intinya apa yang kita pakai sebagai instrumen utama itu harus diperluas dulu itu dulu yang perlu disepakati kita pinggirkan dulu berbagai cara pandang yang sifatnya mempersempit kita hilangkan dulu sementara ini baru kemudian kita bisa melangkah kurang lebih itu maaf terlalu panjang yang namanya mengingatkan diri sendiri itu harus lebih banyak dibanding kita mengingatkan orang lain terima kasih, selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih